Kan katanya tadi lagu It's You adalah salah satu lagu pembuka EP gitu ya. Mungkin boleh di-spoilerin buat EP-nya yang akan datang gitu. Si lagunya ada berapa, nanti cerita tentang apa aja gitu. Boleh, spoilernya ada banyak. Nanti di EP3 judulnya Honeystar. Di EP3 itu ada dua kolaborator. Dua kolaborator itu digambarkan oleh keywordnya. Ada yang manis seperti madu, ada yang bersinar terang saat ini seperti bintang. Nah. EP3, 6, 0, 1, 1, 1, your inspiration. Jadi, orangnya karena di kesempatan galak ini kita nggak sendirian lagi. Kita lagi zoom interview balangnya sama senior-senior. Bisa dibilang senior kita. Waduh, dan kita sekarang. Barangkan sama Dead Battle. Halo. Elvara FM. Gimana kabarnya, Treda, Kak Mario? Kabar baik, Ferdi, Odi. Di sini ada Eda, Vocalized Bachelors, sama Mario, Drummerized Bachelors. Terhubung di Zoom meeting, barengan sama Ferdi dan Odi, berbicara kepada El Friends. Malang, gimana malam? Terasa mereka yang host-nya ya? Ya udah. Oke, kalian mau nanya-nanya apa hari ini? Eh, gue serius, gue pengen nanya deh. Ini kan di Jakarta, PPKM hari ke-7 nih kita rekaman nih. Di Malang kayak gimana sih? Gue pengen tau deh. Untuk kondisi PPKM-nya sendiri. Ya, khususnya lebih ke Jawa Tibur mungkin ya. Seperti dijelasinnya ya, ada perbatasan-perbatasan yang gak bisa dilewatin sih. Jadi ada daerah-daerah tempat itu yang harus platnya sesuai dengan daerah itu yang baru bisa lewat. Benar. Kalau misalkan udah beda platnya sama daerahnya, udah gak boleh lewat masuk ke area tersebut. Oh, sama berarti ya kayak di Jakarta ya? Kayaknya juga. Kalau gue di daerah Jakarta Selatan sini, guys, baru baca cerita gue. Kenapa, kenapa? Oke. Daerah kayaknya gimana? Kalau di Jakarta Selatan, gue tuh, gue tau kalau mobil yang platnya di luar tuh gak boleh masuk gitu kan. Cuman gue penasaran, karena gue lagi suka banget sepedahan. Gue tuh sebenarnya penasaran kalau daerah Sudirman di dalam kota segitu, masih gak apa-apa gak ya sepedahan? Nah, itu pengen banget gue lakukan, tapi gak gue lakukan karena takut. Gak boleh. Dan emang gak boleh dah, kemarin ada yang disuruh pulang. Sepedahan nih? Lagi sepedahan di Sudirman situ. Eh, bener tapi ketat banget kan. Di media sosial kan juga ada, kemarin tuh Pak Anies bahas sepedanya langsung turun kan. Gue tau namanin beberapa kantor yang masih work from office. Bener banget. Ditegur juga gitu. Suka gak jelas gitu, memang peraturannya bener-bener ya. Keren bro. Betul sekali. Ini penyerahnya tetap pengen. Yang agak unik sih kalau jam 8 dah, lampu dimatiin ya. Terus sempat kemarin, oh ya ada katanya yang jatuh dah ke jembatan ya. Di malam tuh kemarin tuh sempat lampu jalanan, jam 8 ke atas tuh udah dimatiin. Malam ya. Bayangin, jadi kondisi jalanan itu gelap banget. Ada korban juga kecelakaan sih, tapi untungnya gak sampai meninggal dunia. Tapi ya akhirnya ada evaluasi dan dinyalain lagi lampunya. Jadi kalau di malam jam 8 tuh udah mati semua ya. Kalau di Jakarta nih, buat semua friends yang penasaran, mal tuh buka di Jakarta. Mal tuh buka sampai jam 6 sore. Tapi supermarket yang biasanya di basement mall tuh buka jam 9 malam. Jadi kita di sini lampu masih menyala sampai jam 9 malam. Tapi malam luar biasa, keren. Bahkan kalau di malam sendiri, malnya tutup. Jadi cuma supermarketnya aja yang buka gitu, Kak. Sama, kita juga malnya tutup supermarket itu. Tapi gitu tuh tetap rame gak sih kalau di malam udah pada sepi? Sepi, Jakarta juga. Eh lo kan di Bandung. Jakarta, supermarket ya. Gak serame dibanding PSBB tahun lalu. PSBB tahun lalu supermarket masih agak lebih rame. Kalau sekarang masih gak terlalu rame. Terus itu pematauan satu supermarket ya. Bener sih, bener-bener. Mungkin juga agak lebih aware ya. Apakah internet di Malang juga dimatikan oleh pemerintah? Gak, 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 gak. Oh, gak. Gak, aman, 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 aman. Oke. Silahkan, Ferdi Odi. Lanjutkan. Oke. Kita juga mau ucapin congratulations ya untuk si game terbaru kalian. Yang udah cekin main company ya. It's you. It's you. It's you. Nanti banget. Keren. Eh, tapi ini keren banget loh. Produktif banget. Single debutnya tuh kan rilis di tahun 2019 ya kalau gak salah ya. Iya kan? Single debutnya di tahun 2019. Betul. You know. Truth order. Tahun 2021 udah sekitar 10 single dan 2 EP. Gila. Betul sekali, Ferdi Odi. Ini antara produktif atau kebanyakan gabutnya nih, Kak? Gak, gak, gak. Dua-duanya betul. Dua-duanya. Mario. Mario sih, Mario. Kita lebih kebanyakan uang. Kita gak tau uang kita mau diapain. Kita bikin lagu aja lah. Mau laku, mau gak laku, kita gak peduli cuy. Oke, oke. Betul. Ini pesan untuk Elfrens. Yang kebanyakan uang ya. Jangan dilarikan ke obat-obatan yang bisa merusak diri kalian. Larikan ke berkarya. Di masa-masa seperti ini. Jangan menghisap yang aneh-aneh. Hisap lah. Apalagi sabu. Sabu-sabu. Sarap bubur. Yaduh, luar biasa. Pusing, bentar, bentar, bentar. Verdi Odi pusing. Yang di belakang gue dikasih tau gak? Social distancing dong. Oh, yang kelasan. Oke, oke. Ini masih longkrong-longkrong ini kayaknya. Bener. Background. Tapi emang Dead Bachelors nih selain musisi ternyata mereka juga sultan ya. Bener-bener dicua bingung buat apa gitu ya. Bikin lagu aja, bikin lagu aja. Gak peduli. Kakaknya mau ngelakot atau enggak gitu. Eh, tapi mau nanya dulu dong sebelum ke singlenya. Nama Dead Bachelors ini emang meaningnya apaan dong? Nah, ini ada hubungannya sama cewek di belakang gue ya. Keren. Silahkan Mario. Eh, baru gue ngopor dulu. Oh, lu ngopor ke gue. Aduh, kurang kompak nih. Iya, jadi cewek di belakang ini, dia itu suka banget sama band yang namanya Dead Bachelors. Cuman di masa pandemi seperti ini, si cewek yang digambar oleh ilustrator namanya Boba Jega, itu sedih. Duh, Dead Bachelors udah ngerilis satu EP, dua EP. Lagunya enak-enak. Lagunya ngedan semua, diplay di Elvara FM. Tapi kok gue nggak bisa nonton konsernya ya? Satu, karena band kita belum terkenal. Dua, yang ngajak virtual konser pun kagak ada. Jadi, itulah kenapa band kita namanya Dead Bachelors. Tapi kok dia udah tau, tapi kok dia udah tau namanya, dia ngefans sama band namanya Dead Bachelors. Nah, itu misteri yang terdiri. Nah, dia sudah sendiri. Jadi, dengarkan nanti. Single It's You di request di Elvara ya. Karena ini upcoming untuk album EP ketiga Dead Bachelors. Oke, Ferdi, Odi. Oke. Apaan? Apaan? Oke, gitu bilang. Apaan, Nil? Oke, oke. Mau ada lanjutannya gitu. Gue ngetek. Jadi, ini cerita sesungguhnya ya. Cewek di belakang gue ini. Ini udah mati sebenernya. Kenapa? Karena dia gak pake masker. Bawa plot twist yang sangat. Berarti hati-hati. Nah, kalau lu gak mau mati, pake masker dan vaksin. Oke. Ferdi sama Odi langsung. Langsung. Kan dia gak pake masker berdua. Tapi bener loh ya. Kan bener biningnya juga benernya. Ini kisah nyata ya, dak? Bener. Bener. Ini tuh gak main-main. Lagu It's You itu adalah buat lu yang selamat karena pake masker dan pake dan sudah vaksin. Wow. Betul. Wow, wow, wow. Dari liat kan? Mukanya merah. Kenapa? Kenapa? Karena dia mabuk-mabukan. Dia gak peduli. Iya, dak. Bener gak? Keren. Udah gak pake masker. Kehidupannya gak sehat. Ya, pantas. Tara aja dia dead run ya. Dan dia mati koneksi internetnya. Hidup pelan. Kita off-cam aja deh, biar lebih aman ya. Kita off-cam aja deh. Jangan dong. Jangan, jangan, jangan. Ganteng-ganteng masa off-cam. Ya kan biar aman. Takutnya nanti malah. Kita coba ganti koneksi dulu kali ya, bentar ya. Oke. Kita coba. Ini fix dicabut pemerintah Malang nih. Sabu-sabu kita. Gara-gara ngomong sabu sih. KPI Malang langsung. KPI Malang. Fuck you. Maksudnya, fuck you itu adalah vaksin you gitu. Tuh. Tuh. Kak Eda ini selalu menyelamatkan ini ya. Jogs-jogsnya ya, keren banget ya. Terus ada yang menegur itu loh ya. Keren. Biasanya gue gak pernah. Gak apa-apa. Ini udah aman? Gak apa nih? Lanjut, Merlio. Dia lanjut. Oke. Gak apa? Aman, aman. Oke. Tadi kan kita juga ngomongin tentang COVID-COVID ya kan. Vaksin, masker, dan juga ternyata deathbatch loss di Instagram itu support banget sama ini ya. Orang-orang yang lagi cari golongan darah, kurang-kurang osige, dia kayak pake Instagramnya buat ngebantu temen-temen yang terkena penyakit gitu ya. Keren banget. Ini salah satu promosional video atau gimana nih? Enggak. Ini, ini, ini sesuai dengan pengalaman kami, karena kami adalah band pertama yang kena COVID di Indonesia. Gue sama Mario kena COVID di Oktober, eh September sampai Oktober. Gue sebulan, Mario tiga minggu. Dan kita pengen berbagi. Iya, Mario. Betul. Kita gak mau seperti cewek di belakang ini, yang dia gak pake masker. Dan dia tuh kena COVID. Oke. Jadi kita mau bantu temen-temen dalam kondisi yang sulit seperti ini. Oh, wow. Karena? Yes, itu. Elfrens. Eh, lu belum selesai, sorry. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena Elfrens. Salah satu alasan kenapa Dead Bachelor setelah sembilan bulan vakum gak ngerilis lagu lagi ya. Kita pengen comeback, kita pengen kasih lagu yang membuat semuanya yang lagi isolasi mandiri saat ini tidak sendirian. Dan setidaknya bisa terhibur dengan lagu yang kami nyanyikan. Oke, Elfrens. Berarti buat yang pastinya lagi isolasi mandiri. Wajibanget. It's you. Biar imunnya tambah naik. Gret. Eh, tapi berarti kalian kan juga sempet kena kan sama COVID itu. Itu tau gak sih kira-kira kenanya dari apa? Sering kumpul-kumpul kayak si cewek itu. Jadi, waktu itu kita kena COVID itu gara-gara kita main di Coachella. Ya, jadi waktu itu penuh banget. Terus kita terinfeksi. Terinfeksi diare juga. Iya, gue inget banget waktu itu Coachella si Rich Brian sampai gak jadi main kan. Padahal itu adalah musisi Indonesia pertama yang bakal bangun di Coachella tuh. Terus kita jadi opening Rich Brian tapi ya gak jadi. Gara-gara. Gara-gara. Karena kita COVID. Benar. Tapi gue pengen nanya ke Ferdi sama Odi. Apa? Kalian pernah kena COVID gak sih? Kalau kita sendiri, alhamdulillah nih ya. Belum pernah sih kita berdua. Bagus. Karena kita lihat saat peraturan. Betul. Betul. Karena kita tidak mau seperti cewek di belakang Kak Mario ya. Yes. Betul. Cewek di belakang Mario tuh. Artworknya Dead Bachelors It's You. Ya. Oke. Ya udah selesai kita ngomongin COVID-19. Kita akan membahas It's You-nya nih. Yes. Eh tadi It's You ternyata mindingnya memang beneran buat orang-orang yang lagi isoman, lagi sibuk. Sama PPKM nih kayak sumpek banget gitu. Atau gimana sebenarnya It's You ini? It's You itu spesial buat lu yang udah yakin sama pasangan lu. Dan lu mau nikahin dia. Gak nyambung dong sama yang tadi orang isoman gitu. Gimana sih kata lu betul. Tadi udah bilang ya. Tadi bilang nyambungnya isoman bareng pasang. Jadi. Oh di mana ngapain dia bosan yang ini kita nikah aja gitu. Lain Kak Eda ternyata ada mencoba lagi ya. Ada nih. Ada. Jadi It's You ini tuh jadi terserah aja. Lu mau punya. Coba menurut lu Jody dan Vicky. Salah. Itu Jack FM gile. Sorry. Menurut lu It's You tuh ceritanya tentang apa? Oke. Menurut aku duluan ya. Keren Odi. Kok Odi sih? Aku Ferdi. Oh Ferdi. Ferdi. It's You nih ya. It's You. Mungkin sih kayak SMA kayak udah Ferry bilang tadi sih. Mungkin buat temen-temen yang lagi kayak. Apa ya. Bingung banget mau ngelakuin kayak gimana apa lagi. Bisnisnya mungkin ada yang seret banget. Gara-gara pandemi kayak gini. Dan ini It's You buat ngehibur. Temen-temen yang lagi ngalamin kayak gitu. Betul. Betul-betul. Betul-betul aja udah diberikan. Oh Ferdi nih ya. Berarti aku gak sejauh kamu nih. Menurut. Odi. 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 Odi juga harus jawab. Menurut aku sendiri kayaknya. Bisa buat labu yang special buat orang yang cintai gitu gak sih. Salah. Betul. Haa. Duh. Aduh gak. Gimana? Udah betul salah. Gimana nih? Oke. Salahnya kenapa Mario? Salah. Karena Ferdi lebih bagus jawabannya. Oke. Iya pamit dulu ya. Jangan nampak jauh. Kalau dari gue. Betul karena. Odi. Lo tuh udah punya pacar kan Di. Lo setiakan sama pacar lo kan Di. Namanya siapa Di? Nama pacar lo? Adalah pokoknya lah. Yeay. Sebutin dong. Kalau emang Ferdi ya sebutin aja. Gak apa-apa. Boi, boi, boi dong. Jadi Odi, Odi lagu ini buat semua cowok-cowok yang setia sama pacarnya. Udah gak sabar, udah ngebet. Gue pengen nikah walaupun pandemi gini. Ya seadanya yuk cukup kita nikah yuk. Yuk dah gitu. Maksimal 30 orang. Peraturan pemerintah sekarang maksimal 30 orang. Terus makanannya dibungkus. Iya. Bisa dibawa puluh orang. Jadinya kayak warteg ya sepertinya ya. Bener. Diyain aja pentol tuh. Pentol Malang. Kalian tusuk kan langsung mungkin ya. Bawa satu-satu gitu. Kamu ini kan It's You nih. Dan dirilisnya setelah kalian vakum 9 bulan lamanya. Ada kesusahan gak sih kayak kagetnya mungkin setelah 9 bulan gak ngerjain apa-apa. Produksi lagu tiba-tiba bikin. Susahnya Mario. Susahnya. Apa ya deh gue udah lupa. Susahnya apa ya. Bukannya ini saat ini kita lagi susah juga ya setiap waktu. Susahnya lagi gak ada panggung. Itu susah. Oke. Kedua susahnya tantangannya adalah ngembalikan pace. Pace yang tadinya udah enak nih. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Gitu tiba-tiba. Ya COVID dan lain-lain untuk balik lagi ke fase awal itu lumayan susah. Terus. Kok tuh men gue jawabnya bener dah? Iya. Biasanya lo gak salah. Lurus-lurus aja nih dari tadi jawabannya ya. Terus kita bingung. Kita. Bingung tuh. Susah nih baru bikin. Tapi emang bener ya buat. Lo kan juga penyiar radio kan siaran di Elvara. Gue yakin Elvara juga udah punya satu tahun itu rencana mau ngapain aja. Terus tiba-tiba pandemi. Terus tiba-tiba yaudah lo harus mengubah strategi. Jadi itulah yang kita lakukan. Konsistensi dan beradaptasi. Konsistensi tetap membuat musik dan beradaptasi. Di era pandemi ini kita harus ngapain. Yaudah radio promo. Kemalang hari ini kan. Itu yang mau gue omongin barusan tuh. Itu maksud Mario. Gak apa-apa gak bisa malung dulu. Kalian ditunda dulu malungnya buat tahun depan. Jadi sekarang tournya via zoom dulu. Virtual dulu gitu ya. Oke oke betul. Bener ya tahun depan main di Elvara FM ya. Wajib dong. Wajib banget kesini dong. Ya kan kalian berdua pernah main ke Malang? Pernah. Pernah. Terakhir ke Malang itu. diajak menjadi juri di Universitas Brawijaya. Kalau gak salah. Oke. Sama ada juri. Hari itu Mario pagi-pagi dateng belum mandi. Kayak pake kupluk. Kayak penjaga villa di Puncak ya. Kalau di Jakarta. Terus ya kita disitu ngejuriin radio. Terus malamnya diundang untuk DJ party gitu. Oh. Ini juga moncok aja nih. Iya lagi. Obrol sama mahasiswa-mahasiswi Brawijaya. Itu sih. Dan Malang itu makanannya. Wow. Tapi gue punya pertanyaan. Kenapa di Malang jarang ada restoran seafood? Eh kata siapa? Banyak banget. Kata siapa? Di pinggir-pinggir jalan gitu. Andai kayaknya kurang main kemarin di Malang. Mungkin yang dicari restoran. Sebutkan. Sebutkan tiga. Sebutkan tiga restoran seafood di Malang yang paling enak. Gue catat nih. Masalahnya kita nih. Karena di Malang ini. Masakan-masakan itu malah lebih enak. Yang ada di pinggir-pinggiran. Daripada yang bener-bener istro. Yang kayak gimana ya? Fancy-fancy gitu. Kayak kurang aja. Kalau menurut. Apa? Itu nama masakan pinggirannya apa? Tenda itu gue pengen tau. Oke. Namanya tuh yang pertama tuh ada namanya kerang GG. Itu enak banget. Harganya udah murah. Kerang? GG. Kerang GG. Kerang GG. Mantap. Ini beneran dicatatat nih. Beneran. Beneran dicatatat. Beneran terakhir. Gue ngobrol sama Grace. Dia ngasih tau. Grace kan anak Elvara kan. Dia ngasih gue list makanan yang enak di Malang. Ada baso bakar Malang. Pak Man baso bakar. Ada pecal kawi. Ada sambal ca-u-ut. Ada cuini. Nah. Kalau si put. Ada kerang GG. Satu. Dua lagi apa? Dua lagi di daerah mana ya? Itu sebelahnya stasiun itu loh. Oh iya bener-bener. Itu apa namanya? Lupa. Kita tuh emang sering gak karena di pinggiran namanya. Gak ada kayak cuman banner. Tapi rame ya. Cuman ada gambarnya gitu. Ada gambar kerangnya. Ada gambar ikannya gitu. Gak tau namanya apa gitu. Oke. Pokoknya sebelah stasiun ya. Oke. Terus ada juga di daerah Tidak. Siapa abet? Eh si. Dieng. 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 Dieng namanya. Daerah Dieng. Daerah Dieng ya ya? Namanya apaan. Oke gue cuman itu. Mantap banget itu. Malang tuh. The best. Malang tuh terkenal. Malang tuh terkenal juga akan ininya da. Sal Priyadi dan Koldiaknya da. Betul. Sal Priyadi Koldiak ya. Itu musisi asli malang dong. Asli men. Kenalin lagi dong musisi malang lainnya selain Sal Priyadi dan Koldiak. Iya dong. Gue pengen kenal. Oke oke. Kemarin tuh juga banyak ya yang udah di Alphara juga dateng. Apa sih kemarin namanya? Cecilia Elsa. Cecilia Elsa. Cecilia Elsa. Enternity. 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 Terus ada juga Cindy Amani. Cindy Amani. Lo berdua ngomong Cindy Amani nya kok bareng sih? Cakep ya pasti. Ada juga Atlesta. Atlesta. Cakep untuk musisi-musisi malang. Keren. Yo i. Thank you. Memang luar biasa sih. Di Malang tuh selain apa? Kulinernya yang udah terkenal. Pariwisat aja juga banyak. Kebetulan ya. Duta-dutanya nih. Makanya dijelaskannya gitu kan. Gak usah. Gak usah. Duta Malang ya? Kenapa? Duta Malang. Iya. Bisa dikatakan seperti itulah. Keren. Keren nih Verdi ini. Keren banget kan? Oke oke. Eh tapi kita gak akan ngomongin Malang terus dong. Sekarang lagi budget. Pajamers blog. Ngomongin Semarang dong. Semarang. Mereka gak tau dong. Mereka gak tau dong. Mereka gak tau dong. Duta Malang ya agaknya ya. Jadi kita langsung aja datengkan sama Duta Semarang. Mantap. Enggak sih. Enggak sih. Gak tau kan gak ngomongin. Geren. Geren. Gereka kita ngomongin Semarang. Katanya tadi kan lagu It's itu ada sebagai pembuka album gitu. Pembuka EP gitu loh. Mungkin bisa nanti dispoilerin sedikit-dikit gitu buat fan tentang EP-nya. Yes. Tapi menurut gue juga seperti itu guys. Sama sih. Setuju gue. Gak ada yang lebih baik dari itu. Kayaknya kita lag lagi. Kita nge-lag tadi. Nah udah udah udah. Oh kita nge-lag tadi. Udah udah udah. Lagi lagi. Pertanyaannya on. Kan katanya tadi lagu It's You adalah salah satu lagu pembuka EP gitu ya. Mungkin boleh dispoilerin buat EP-nya yang akan datang gitu. Si lagunya ada berapa. Nanti cerita tentang apa aja gitu. Boleh. Spoilernya ada banyak. Nanti di EP3 judulnya Honeystar. EP3 itu ada dua kolaborator. Dua kolaborator itu. Digambarkan oleh keywordnya. Ada yang manis seperti madu. Ada yang bersinar terang setiap ini seperti bintang. Yang Honey itu cewek. Yang star itu cowok. Lima track saja. Dirilis. Insya Allah, I'll Friends 2022. Oke. Tahun depan, Barth. Iya. Tahun depan tapi spoilernya banyak banget gitu ya. Spoiler terbanyak banget nih. Barusan. Cuma buat Elfara. Apalagi lu ketika tanyain spoiler gitu kayak jawabnya, Oh ini jawabnya tegas. Enggak, enggak. Kita mau, lu pengen tau apa aja kita jawab. Enggak ada yang bohong disini. Bener. Enggak ada yang kita segera-segera. Oke. Tapi katanya nuansa Honeystars ini karena perasan 70s banget ya. Bener gak sih? Betul. Betul. Emang kenapa kok diangkat lagi 70s-70snya dalam Honeystars ini? Nah, ini ada hubungannya sama cewek ini nih. Gimana tuh Mario? Gimana? Gimana Kak Mario? Silahkan dikemaskan. Jadi dia ini kelahiran tahun 1979. Dimana di tahun 1979 itu ada lagu-lagu terkenal seperti Stay With Me, Mickey Matsubara. Itu di rilis tahun 1979. Ada After The Love Has Gone. Itu Earth, Wind & Fire. Itu 1979. Wah, diem lagi nih. Oke. Enggak, gue dengerin. Lagi-lagi menikmati nih bro. Lagi-lagi menikmati. Lagi menikmati. Earth, Wind & Fire. Oke. Terus ada Wings. Itu band-nya Paul McCartney. Itu 1979. Ada Ken. Duh. Michael Jackson apa? Ken. Can't Get Tilt. Itu juga di rilis tahun 1979. Dan yang paling penting, Hip-Hip Hura Krishya itu dirilis 1979. Oke. Oke. Yang gak percaya, cek. Dan cewek ini juga lahir tahun 1979. Keren. Karena fans kita, itu Tante-Tante. Yes. Itu Tante-Tante Malang. Ini konklusinya berarti ya. Tante-Tante. Jadi lagunya yang dikeluarin nuansa 70s gitu. Menyesuaikan pasar mereka. Oke. Tuh. Konsumennya Tante-Tante produksinya juga anak Seventies-an ya. Bagus tuh. Bagus tuh. Kenapa? Kenapa tahun 70-an? Karena ingin memasar pasar Tante-Tante. Mama muda. It's the pasar, men. Udah gak muda juga. Eh, 30. Gak mama muda dong. Kalau udah 72. Pantua dah. Pantua dah. Pantua. Sorry. Bisa jadi sugar mani juga bisa kayaknya ya. Nah. Mantap. Tapi jangan selalu suasana Seventies tuh pasangnya tuh apa ya. Tante-Tante ya. Sudah-sudah mami. Bukan. Anak-anak muda juga sekarang tuh lagi jaman-jamannya suka flashback-flashback ke belakang loh. Kayak di Skoria ya kan. Itu kan lagu-lagunya kayak 80s gitu kan. Jadi kerasanya juga enjoy sebagai anak muda menikmati karya-karya kayak gitu. Dan kayaknya Dead Bachelors akan menyusul nih kesuksesan dari di Skoria nih. Bukan kayaknya. Itu adalah misi kita. Amin. 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 Bisa mungkin. Nanti lagunya juga. Misinya. Keren. Keren banget. Keren Odi. Dan Ferdi. Odi Agam. Apa? Luan gak ya Odi Agam? Lanjut-lanjut. 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 Kira-kira kita gak mau ngomong-ngomong apa gitu. Ferdi. Ferdi sama Odi tuh kelahiran tahun berapa sih? Ayo coba tebak. Coba tebak dong sekarang. Ayo. 2000. Hmm. Ferdi nya bener 2002 lagi. Bener kan kata gue juga dak? Keren. Bener loh. Dia masih lebih bocil lagi. 2002. Oke. Thank you guys. Untuk Elvara Malang. Dan nge-lag lagi. Udah terdengar suara kita? Halo? Halo. Udah balik. Udah balik. Oke. Sudah terdengar kembali? Sudah. Sudah. Eh tapi katanya ini juga udah ada ini ya? Video klipnya ya? Video klip belum. Video klip belum. Karena kan lagi pandemi. Kita harusnya udah mulai produksi. Tapi. Tiba-tiba harus terpaksa. Ya memang. Memang harus ya menurut gue. Memang harus diundur. Karena ya lagi kayak begini cuy. Mau maksain produksi juga gak bisa kan. Daripada. Karena menurut gue. Kesehatan itu jauh lebih penting daripada musik. Apalagi musik Dead Bachelors. Keren. Paling enak didengarkan saat sehat. Siap. 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 Bagi orang-orang yang lagi sakit gak bisa dengerin lagu Dead Bachelors. Oh justru. Harus menemani juga. Sebenernya kalau lagi sakit itu kayak. Aduh mau gerak gak asik gitu. Pas udah sehat. Yeah. Sama satu lagi bro. Lagu kita tuh gak bisa didengerin buat yang belum vaksin ya. Jadi yang belum vaksin gak usah dengerin. Berarti kalau di play belum vaksin gak akan dengeran gitu kali ya. Gak bisa. Gak bisa. Jadi. Temen-temen Alphaca Malang. Segerakan untuk vaksin. Baru bisa dengerin Dead Bachelors. Gila. Berarti lagu ini udah ada kayak antibiotik sama antibody-nya ya. Keren banget. Itu. Keren. Udah ada chip dari WHO. Siap. 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 Sudah siap. Tapi kalau ngomongin soal MV-nya nanti bakalan diriliskan. Maksudnya bakalan diproduksikan ya. Untuk It's You ya. Yes. Doain ya. Semoga. Makanya yang penting vaksin dulu. PPKM dulu yang bener. Nanti kalau misalnya kondisinya sudah mulai. Pulih kembali. Kita bakal. Release. Video klipnya mulai produksi. Gitu. Dan Alphaca saat ini bisa menikmati official lyric videonya. Yang dibuat oleh visual artis kita namanya Kavil. Yes. Tapi kalau buat MV-nya sendiri nih. Kalau dari Kak Eda sama Kak Mario. Pengen yang MV-nya ini nuansa-nuansa gimana sih? Mungkin bisa diceritain. Kita mau nuansanya Jurassic Park ya. Jadi kan throwback. Jadi kita mau arahnya seperti Jurassic Park ya dak. Ada Triceratops. Ada. Apa lagi dak? Nama dinosaurus gue gak tau. T-Rex. 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 Triceratops juga itu Power Ranger. Bener sih dinosaurus juga. Pokoknya kita lagi mencari model wanita malang. Siapa kira-kira? Ferdi, Odi. Itu tuh dak. Mantep dak. Siapa? Sebutkan satu nama. Emang gak makin susah kayak produknya sama orang malang. Gak eh. Oh. Tau dulu. Yang penting kenalan dulu bro. Oke. Proba. Siapa? Sebutkan. Kenalan dulu. Mau jadi model mau gak ya. Pokoknya kenalan dulu gitu kali ya. Iya. Siapa Ferdi? Yang paling cantik di Malang. Coba sebut. Yang mirip dia nih. Eh. Mabuk-mabukan dong kalau mirip dia. Gak ada. Kalau di Malang gak ada. Yang mabuk-mabukan. Gak pakai maskit gak ada. Sorry. Jadi siapa Ferdi, Odi? Siapa? Siapa? Kalau disuruh pikir kayak gini gak bisa ya. Oke. Ini harus bisa nyanyi juga atau gimana? Gak, gak, gak. Gak harus model aja model. Oh model aja ya. Oke. Cindy Amani. Siap. Cindy Amani. Oke. Siap. Oke. Di sini kita DM. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Boleh, boleh, boleh. Yeay. Lu setuju aja. Nama Revi. Nama Revi gak? Revi gak? Revi boleh. Revi Elfara. Revi. Oh ya. Revi Zilia ya. Iya. Oke. Pokoknya anak-anak yang parah mah udah terbukti lah. No debat lah ya. Mantap. No debat. Oke. Oke. Eh. Tapi kalau Dead Bachelor sendiri nih. Kedepannya emang akan menyelesaikan EP ini? Atau sudah mempersiapkan album? Jadi EP 3 emang udah selesai. Mixing Mastering. Semua udah siap. Tinggal di-release aja. Oke. Kalau untuk album, nanti kita, nanti Elfara undang lagi setelah selesai pandemi. Baru kita ngobrol album. Oke. Berarti udah ada langkah ya untuk album ya? Sudah dong. Sudah dong. Musisi harus gitu bro. Harus punya amunisi banyak. Tadi kan katanya udah paso-paso-pasonya sendiri. Oh iya. Tadi udah ada. Naomi Scott. Tiap gitu lah. Siap. Naomi Scott mau diajak juga buat video belitnya. Speechless dong. Oh iya. Oke tapi kalau ngomongin soal inspirasi dalam Batchelor sendiri ada gak sih dalam bermusik tuh inspirasinya? Ikutin siapa gitu? Inspirasi gue dalam bermusik. Mau tau ya? Karena We're the inspiration. Maration. Keren. Iya. Itu loh salah satu inspirasi kita Elfara FM. Supaya lagu It's You diputer terus. Dia request terus di Elfara dan masuk ke chart Elfara. Iya. Dan pastinya inspirasi musisi top buat gue adalah Mario. Karena itu adalah drummer terkeren di Indonesia. Lebih keren dari Echa Sumantri. Gila ya. Gila. Kalau ke Mario apakah inspirasinya ke Eda? Pasti. Gak perlu ditanya itu. Karena Eda adalah vokalis terbaik. Bahkan Limbad kalah. Wow. Artinya kita mau featuring Limbad. Tapi gak bisa men. Kenapa? Kita mau featuring Limbad cover lagu Indefkos. Nah. You make me smile. Iya. Jadi. Dari situ. Wah. Gak sanggup. Yang sanggup cuma Eda doang. Jadi Eda is my inspiration. Wow. Karena Eda menurut gue suaranya lebih bagus daripada suara. Ayo loh. Ayo nungguin nih. Ayo nungguin nih. Ayo loh. Ayo loh. Suara cewek di belakang. Daripada suara Echa Sumantri. Wah keren. Padahal dia drummer. Lagi ya. Lagi ya. Oke oke oke. Gila. Ternyata. Kayaknya emang Dead Bachelors adalah inspirasinya adalah dua bujang gitu. Keren 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 keren. Mereka sendiri ya inspirasinya. Gak mau mereka terinspirasi dari orang lain. Gak mau ya. Mereka yang harusnya menginspirasi orang lain. Iya gak sih? Betul. Rere. Gak sih salah. Bahkan Elvara FM tuh terinspirasi dari kita guys. Lo gak tau kan? Iya lah. Dari filosofinya dari mana tuh bisa ngomong kayak gitu? Coba dong jelasin deh. Elvara. Nama huruf depannya E. Sama kayak nama gue. Eda. Belakangnya A. Sama kayak nama Mario. Mario Pratama. Ih. Sorry nih Elvara. Master of Cucukologi nih. Ada yang ini gue beli saham Elvara. Langsung aja bos. Ini mau ada yang mau beli. Langsung aja mumpungan dengan angin ya. Coba tau gaji kita bisa naik ya. Begitu. Bersama klien ya. Tapi kayaknya terlalu panjang nih ya. Kalau kita ngobrol aja terus. Boleh dong. Last buat kalian. Ada gak sih yang mau disampaikan buat Alvaro FM? Keren. Kita mau nyampein. Kalau lo harus vaksin men. Lo harus vaksin. Segerakan untuk vaksin. Gak dengerin Dad Bachelors. It's you gak apa-apa. Tapi lo harus vaksin. Oke. Kita harus mencapai herd immunity. Yang disajar sama WHO. 70%. Dan Indonesia ini baru di angka 10-20%. Segerakan anak muda harus vaksin. Lo takut sama apa sih? Keren. Kalau dari gue. Buat new lovers. Nama fansnya Dad Bachelors. Dan juga buat L Friends. Jangan request Dad Bachelors. It's you di Alvara. Tapi request. Call Diek. Sampaikan. Padaku. Dah itu doang. Baru kali ini ya. Kita zoom interview. Jangan request gitu loh. Yang proposiin musisi lain. Keren sih. Saling support ya. Dad Bachelors. Luar biasa. Pokoknya diingat-ingat ya pesannya dari Dad Bachelors. Jangan lupa vaksin. Vaksin yuk. Tapi jangan disingkat kayak yang tadi ya Kak Mario ya. Ayo kita lompat bersama. Astaga kalau kita luar biasa. Thank you banget. Thank you so much. Kak Mario. Atau sepertinya ya. Tunggu pokoknya nanti kalau misalnya. Sama-sama. Main-main kembalan. Kita bakal ajak kalian makan seafood yang enak di balang. Kita makan uga. Setelah kita makan. Kita uut. Semuanya kita makan. Sikat ya. Siap. Kerang GG. Gue tunggu. Perdi Odi. Sehat-sehat. Elf Friends. Elfara FM. Luar biasa. Thank you buat Refi. Boss Elfara FM. Oh bukan. Bukan dia bos. Bukan dia. Thank you so much ya. Sekali lagi sukses buat kalian yang berdua. Sukses buat Dad Bachelors. Ditubuh untuk karya-karya selanjutnya. Thank you. Thank you guys. I'll see you guys. I'll see you guys. Peace. I'll see you guys. You're the one that makes me feel alive. With you I wanna be all the time. With you I know that I will fly so high. Terima kasih.